Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tajuk berita hari ini Mahadir Critical Haa, bukan bermakna Mahadir Critical Dengan kesihatannya, tetapi Critical dengan keadaan Politik hari ini, setelah beliau Yang disahkan memang hilang Deposit Baru-baru ini, satu ulasan Dari Syabudin.com Hangat di media sosial Setelah, empat Menteri Besar PN Yang bertemu dengan Tun Mahadir Satu ulasan dari Syabudin.com Pas sepatutnya bawa Empat MB Bertemu pengerusi PN Bukan berjumpa Orang hilang deposit Sebagaimana dilaporkan Media Dan gambar-gambarnya Turut tersebar di media sosial Presiden Pas Hadi Awang Semalam mengetuai rombongan Pemimpin tertinggi parti itu Bertemu Tun Mahadir Yang hadir ialah Menteri Besar Perlis Syukri Ramli Sanusi Menteri Besar Kedah Nasruddin Daud Menteri Besar Kelantan Ahmad Samsuri Moktar Menteri Besar Terengganu Serta Setiausaha Agung Pas Taki Yudin Hassan Difahamkan pertemuan Selama 90 minit itu Untuk membincangkan Berkenaan pembangunan ekonomi Di negeri-negeri yang ditakbir Pas Adalah dipercayai Ini merupakan Pertama Maafkan saya Merupakan pertemuan Kali pertama Melibatkan empat Menteri Besar Pas Secara seretak Yang diketuai Hadi Awang Dengan Tun Mahadir Sebelum ini Di kalangan Ketua Kerajaan Negeri Pas Yang kerap dan hampir Tidak pernah tertinggal Setiap kali Hadi Awang Bertemu dengan Tun Mahadir Hanyalah Ahmad Samsuri Yang dikatakan Orang paling dipercayai Presiden Pas itu Bagi Syukri Yang menjadi MB Perlis Sejak PRU 15 Dan Nasruddin Yang menerajui Kelantan Sejak PRN baru-baru ini Pertemuan dengan Tun Mahadir Ini barangkali Yang pertama Buat mereka Apa mustahaknya Hadi Awang Membawa Empat Menteri Besar itu Bertemu Tun Mahadir Pernahkah sebelum ini Beliau Membawa Empat MB Berkenaan Bertemu dengan Mahyadin Ataupun Muhyiddin Yassin Pengurus IPN sendiri Tidakkah sepatutnya Sebelum Mengadakan Pertemuan dengan Tun Mahadir Hadi Awang Harus membawa mereka itu Bertemu dengan Mahyadin Terlebih dahulu Memandangkan Kedudukannya Sebagai pengurus IPN Gabungan yang pas Berada Di dalamnya Sebagai bekas Perdana Menteri Dan pernah menjadi Menteri Besar Johor Jika ingin berbincang Atau mendapatkan idea Mengenai Pembangunan Ekonomi Negeri Bukankah Mahyadin Jauh lebih Berwibawa Berbanding Tun Mahadir Apakah Dalam hal ini Bagi PAS Dan Hadi Awang Tun Mahadir Yang hilang deposit Ketika bertanding Dalam PRU 15 Lepas Dan tiada kaitan Dengan PN Lebih Penting Berbanding Mahyadin Ketika bertemuan Dengan Tun Mahadir itu Hadi Sepatutnya Bertemu Dengan Pihak polis Bukit Aman Untuk diambil Keterangannya Berhubung Ucapannya Yang mempertikaikan Kuasa Lembaga Pengampunan Bagaimanapun Beliau dilaporkan Memohon Soal siasat itu Ditangguhkan Atas alasan Keuzuran Tetapi Dalam keuzuran Dengan pihak polis itu Rupa-rupanya Boleh pula Bertemu dengan Tun Mahadir Dengan wajah Yang nampak ceria Mahyadin Tak penting Dan polis Juga tak penting Agenda apakah Yang penting sangat Untuk Hadi Awang Bersama 4 MB PAS Bertemu dengan Orang hilang Deposit berkenaan Kedepasti ini Menimbulkan banyak Tanda tanya Saudara-saudara Sekian saja kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati Sekalian Selamat datang ke Channel Fails Lifestyle Hari ini ada Satu keputusan Mahkamah Yang pasti Menggemparkan Seluruh kepimpinan Politik Malaysia Dan terutamanya Kepada Musuh-musuh Zahid Hamidi Dalam Satu ulasan Dari Syabudin.com Selepas Zahid Hamidi Bebas Mampukah PH menang Dua Pilihan raya Kecil Johor Dan Mampukah Anwar Bertahan lagi Di pilihan raya Umum Yang ke-16 Nanti Pertama-tamanya Sebelum Terlupa Dan agar Dilihat Seperti Tidak Sama Bersyukur Ingin Diucapkan Tahniah Kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Kerana Tidak Lagi Bergelar Klaster Mahkamah Bermula Hari Ini Ia Berikutan Beliau Telah Dibebas Tanpa Dilepaskan Oleh Mahkamah Tinggi Atas Kesemua 47 Pertuduhan Rasuah Pecaamana Dan Pengubahan Uang Haram Berkaitan Dana Yayasan Akal Budi Yang Sedang Dihadapinya Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira Kini Hakim Mahkamah Rayuan Membenarkan Permohonan DNA Dibebas Tanpa Dilepaskan Terhadap Zahid Hamidi Yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Moktar Permohonan Mengugurkan Kes itu Dibuat oleh Pihak Pendakwa Berikutan Penerimaan Terhadap Representasi Yang dikemukakan Oleh Zahid Hamidi Agar Kesemua Kesnya Digugurkan Meskipun Digugurkan Daripada Semua 47 Pertuduhan Di NEE Yang diputuskan Itu Bermakna Zahid Hamidi Masih Boleh Didakwa Di Lain Masa Jika Didapati Ada Bukti-bukti Baru Diperolehi Oleh AGC Ataupun Pejabat Pugam Negara Tetapi Logiknya Selagi Kerajaan Perpaduan Ini Masih Berkuasa Dan Zahid Hamidi Berada Di jawatannya Sekarang Kemungkinan Untuk Melihat Beliau Didakwa Semula Biasanya Amatlah Tipis Sementara Amno Tentunya Gembira Dan Bersyukur Dengan Tindakan Pihak Pendakwaan Memohon Penguguran Kes Zahid Hamidi Di mata Umum Ia telah Dianggap Sesuatu Yang Pelik Dan Dalam Perbualan Dengan Banyak Pihak Lebih Ramai Yang Geling Kepala Berbanding Mengangguk Setuju Pertama Kes ini Sudah Berada Di Peringkat Membela Diri Dimana Sebelum Ini Telah Diputuskan Ada Kes Prima Fesi Oleh Makama Bila Ada Prima Fesi Berarti Pihak Pendakwaan Sudah Memiliki Bukti Yang Kuku Tentang Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Zahid Maka Tentulah Jadi Pelik Bila Pihak Pendakwa Setuju Pula Kes Digugurkan Dan Menerima Representasi Yang Dikemukakan Oleh Pihak Pembela Kedua Keputusan Pihak Pendakwa Ini Berlaku Hanya Empat Hari Setelah Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh Dilantik Sebagai Peguam Negara Yang Baru Menggantikan Muhammad Idrus Harun Sebelum Itu Sekira-kira Sebulan Lalu Ketua Pendakwa Raya Raja Rozela Raja Toran Secara Tiba-tiba Digugurkan Daripada Mengetuai Pendakwaan Terhadap Kes Zahid Hamidi Kemudian Dilaporkan Penguguran Itu Dibuat Kerana Raja Rozela Secara Tiba-tiba Memohon Untuk Bersara Awal Setelah Dua Setelah Dua Kali Tiba-tiba Hari Ini Tiba-tiba Pula Zahid Mendakwa Tiba-tiba Pula Pihak Pendakwa Memohon Kepada Mahkamah Agar Zahid Hamidi Dibebas Tanpa Dilepaskan Daripada Semua Kes Yang Dihadapinya Pun Begitu Oleh Kerana Penguguran Kes Zahid Ini Berlaku Hanya Kira-kira Lima Hari Lagi Sebelum Pengundian PRK Pulai Dan Simpang Jeram Pada 9 September Kesannya Terhadap Pilihan Raya Itu Sedang Menjadi Bualan Di Merata Ceruk Percakapan Politik Ada Yang Mengatakan Beri Peluru Percuma Kepada PN Untuk Mereka Meningkatkan Lagi Serangan Serta Hentaman Kepada PHBN Kerajaan Perpaduan Serta Anwar Ibrahim Tidak Kurang Yang Meramalkan Ini Sekaligus Akan Menyebabkan Calon PH Lebih Sukar Untuk Memperolehi Kemenangan Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Menurut Anda Apapula Komen Anda Setelah Zahid Amini Dibebaskan Tanpa Dilepaskan Oleh Makam Bagi Saya Ini Satu Keputusan Yang Pasti Mengejutkan Ramai Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya